Disebutkan Dari Tolha Ibn Ubaidillah Radhiallahu ta'ala'anhu Kita tahu ketegasan Umar itu Dari zamannya Rasulullah Dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa Ketegasannya Umar bin Khattab Sehingga Pada waktu itu Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu ta'ala'anhu Sakit, beliau berencana Untuk memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau Sebagai khalifah Pada waktu itu datang Tolha Ibn Ubaidillah Radhiallahu ta'ala'anhu Kepada Abu Bakar As-Siddiq Tolha Ibn Ubaidillah berkata Ma'anta qail Li rabbika iza sa'alakan istikhlafika Umar alayna Wa qatar gholdatatahu Kata Tolha Ibn Ubaidillah Wahai Abu Bakar Apa yang kau akan jawab Nanti di depan Allah Ketika Allah SWT bertanya Kepada engkau Engkau menjadikan Umar bin Khattab Sebagai khalifah untuk kami Setelah engkau melihat Bagaimana tegasnya Ya bagaimana Kerasnya Umar bin Khattab Radhiallahu ta'ala'anhu Apa kejawab Abu Bakar As-Siddiq? Ajlisuh ini Ya Dudukan dia Karena Abu Bakar sakit pada waktu itu Khaba man tazawad min amrikum Bidhulmin Akul Allahum mastakhlaftu alayhim Khairan ahlak Wabayna lahum nahbahu Ila ghaldatin Umar Wa shiddati faqala Dahlika li'anhu Yarani raqiqa Walau afdal li'amri ilaik Latarka kathiran mimahu alih Abu Bakar As-Siddiq Radhiallahu ta'ala'anhu Intinya Beliau menjawab Saya akan mengatakan Di hadapan Allah Nanti di umur kiamah Kenapa Saya memilih Umar bin Khattab Sebagai pengganti Dan khalifah Setelah wafat saya Ya Allah Sesungguhnya Saya telah memilih Manusia yang Paling terbaik Untuk mereka Masya Allah Disini Ada sedikit Faidah penting Bukan berarti Tolha bin Ubedillah Cemburu Ya Atau ingin Menggeser Atau tidak Tidak Meyakini Kemuliaan Umar bin Khattab Tidak Beliau hanya sekedar Khawatir Umar itu keras Umar itu sangat Tegas Dikhawatirkan Kan manusia Semakin lama Kondisinya kan Semakin jauh Daripada zaman Kenabian Ya semakin sulit Jadi takut Nanti orang akan lari Semuanya Dan subhanallah Ternyata Saudara-saudaraku Muslimin dan muslimat Ya Apa yang dikhawatirkan Oleh Tolha bin Ubedillah Radhiallahu ta'ala anhu Tidak sama sekali Ketegasan Umar bin Khattab Kerasnya Umar bin Khattab Radhiallahu ta'ala anhu Beliau letakkan Pada tempatnya Kapan beliau Tegas Beliau tegas Kapan beliau Harus bersikap keras Beliau bersikap keras Kapan beliau Mengalah Beliau mengalah Tidak semua hal Beliau itu keras Dan lain sebagainya Di antara bentuk Bagaimana ketawaduannya Umar bin Khattab Radhiallahu ta'ala anhu Ya dan ini kita tutup Sesi pertama Di interaktif kita Ya Ketika hari Diangkatnya Umar bin Khattab Sebagai khalifah Pada waktu itu Masuk seorang pemuda Yang bernama Yang bernama Said bin Amir Al-Jumahi Mungkin para sahabat Muslimin dan muslimat Belum pernah mendengar Nama Said bin Amir Al-Jumahi Ya Beda dengan Umar bin Khattab Kita semua tahu Siapa Umar bin Khattab Perhatikan Bagaimana Seorang pemuda ini Masuk Ke rumah Umar Ketempat Umar Dan menasihati Umar Ya Abang kata Said Ya Umar Usika Antakhshallah Finnas Wala Takhshallah Finnas Finlah Ala Yukhalif Qawlak Fi'il Fa'inna Khairal Qul Masadaq La Fi'il Ya Umar Akim Wajhaka Liman Wallaka Allah Amrahu Min Ba'id Al-Muslimin Wa Qarib Him Wa Habba Lahum Ma Tuhib Linafsik Wa Ahli Baytik Wa Krah Lahum Ma Taqrah Linafsik Wa Ahli Baytik Sayyid bin Amr Al-Jumahi Mengatakan Ya Umar Aku Wasiatkan Engkau Untuk Takut Kepada Allah Kepada Manusia Dan Jangan Engkau Takut Kepada Manusia Sehingga Engkau Mengorbankan Perintah Allah Ini Seorang Pemuda Masuk Kepada Umar Menasihati Dengan Model Seperti Ini Tidak Janganlah Engkau Menyelisi Ucapan Dengan Perbuatan Karena Sebaik Baik Ucapan Adalah Apa Yang Dibenarkan Dengan Perbuatan Wai Umar Tegakkanlah Wajahmu Kepada Siapa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Engkau Perintah Untuk Menjadi Pemimpin Muslimin Apakah Muslimin Yang Dekat Dengan Dan Muslimin Yang Jauh Darimu Jangan Kau Bedakan Mereka Engkau Memberikan Kemakmuran Kepada Muslimin Yang Dekat Dengan Demikian Juga Muslimin Yang Jauh Darimu Engkau Harus Perhatikan Mereka Dan Cintailah Kepada Muslimin Apa Yang Engkau Cintai Kepada Dirimu Dan Keluargamu Dan Bencilah Kepada Muslimin Apa Yang Membuat Engkau Benci Kepada Dirimu Dan Keluargamu Dan Tegakkanlah Kebenaran Dan Jangan Pernah Engkau Merasa Khawatir Ketika Menegakkan Kebenaran Tersebut Perhatikan Disini Kalau Seandainya Umar Bin Khotob Orang Yang Tegasnya Ya Tidak Terarah Ya Pasti Beliau Akan Mengatakan Minimalnya Udahlah Tenang Aja Ini Saya Sudah Rekomendasi Dari Rasulullah Dari Abu Bakar Siddiq Saya Ini Orang Yang Paling Lama Bersahabat Dengan Nabi Ragu Sama Saya Itu Mungkin Paling Sopannya Kalau Kita Posisi Kita Atau Mungkin Istilahnya Udahlah Kok Kodok Dianjak Berenang Ya Kodok Dianjari Berenang Ya Kalau Bahasa Kami Bahasa Aceh Tidak Canggu Kamu Mengajari Kodok Berenang Mungkin Kita Seperti Itu Akan Berbicara Saya Ini Sudah Ahli Udahlah Masa Nanti Ngajarin Saya Apalagi Mengajarkan Anak Kecil Pemuda Yang Jauh Umurnya Dibandingkan Umar Yang Ilmunya Jauh Umar Lebih Tinggi Jauh Jelas Tetapi Perhatikan Apa Yang Dijawab Oleh Umar Bin Khattab Radhi Allah Tala Anhu Ya Ketegasan Beliau Saya ulangi Kembali Pada Tempatnya Beliau Posisikan Tempat Yang Terbaik Kapan Beliau Tegas Kapan Beliau Harus Menurut Apa Yang Disampaikan Oleh Orang Orang Kepada Beliau Kata Umar Bin Khattab Radhi Allah Tala Anhu Saudara Saudaraku Muslimin Dan Muslimat Kata Umar Bin Khattab Saya tidak Mampu Melakukannya Aku Bukan Orangnya Subhanallah Kemudian Kata Said Yang Mampu Melakukan Itu Adalah Laki-laki Seperti Engkau Wahai Umar Subhanallah Begitulah Keindahan Kehidupan Para sahabat Rasulullah S.A.W. Mudah-mudahan Allah S.W.T. Memberikan Rezeki Kepada Kita Untuk Bisa Mencintai Mereka Karena Ketika Kita Mencintai Mereka Kita Akan Berusaha Membuka Membaca Si roh Kehidupan Mereka Yang Mudah-mudahan Allah Memberikan Kekuatan Kepada Kita Untuk Bisa Mengikuti Jalan Hidup Mereka Dari Sisi Akhlak Dari Sisi Adab Dari Sisi Ketuguhan Kesabaran Dari Sisi Menhad Dari Sisi Akidah Mudah-mudahan Dengan Apa Yang Kita Lakukan Jadi Sebab Allah Subhanahu Wata'ala Membangkitkan Kita Dan Mengumpulkan Kita Semuanya Dengan Mereka Dalam Surganya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu Alam Bissawab Barakallahu Fik Wajadakul Lahiran Pada Ustaz Haris